Hai hai anime lovers, kembali lagi di channel Fiskaya Suki Seperti biasa, Fiskaya bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini dan menyalahkan lonceng notifikasinya Kimetsu no Yaiba menceritakan tentang Tanjiro Kamado Seorang anak laki-laki yang hidup dengan keluarga kecilnya yang harmonis Semenjak ayahnya meninggal, Kamado Tanjiro menjadi tulang punggung keluarganya Ia bekerja sebagai penjual arang Sewaktu ia pergi dari rumah untuk menjual arang, kejadian tragis menimpa keluarganya Keluarganya dibunuh oleh iblis dan satu-satunya adik yang selamat hanyalah Nezuko Tapi Nezuko diluar kendali dan menjadi iblis Bahkan Nezuko hampir membunuh Tanjiro karena hilang kendali Beruntung pembasmi iblis datang, ia adalah seorang Hashira bernama Giyu Tomiyoka Giyu berniat untuk membunuh Nezuko yang hilang kendali Tapi Tanjiro menghalanginya Setelah itu Tanjiro menyerang Giyu Dan ketika Tanjiro kalah dan terluka Tiba-tiba Nezuko perlahan sadar dan terkendali Ia bersikap lebih manusiawi dan melindungi Tanjiro Lihat kejadian aneh itu, Giyu akhirnya memutuskan untuk tidak jadi membunuh Nezuko Karena satu alasan Giyu meminta Tanjiro agar membawa Nezuko menemui Urukodaki Nah, ngomongin Nezuko yang jadi iblis Siskaya mau nginfo ini 8 fakta menarik tentang Nezuko Fakta ini bersumber dari anime Kimetsu no Yaiba itu sendiri dan dari manga Oke, Animal Lovers Ini dia 8 fakta menarik Nezuko Kimetsu no Yaiba Nezuko adalah iblis yang tidak memakan manusia Bahkan setelah melawan iblis bulan bawah nomor 5 yakni Rui Nezuko masih tetap tidak memakan manusia selama 2 tahun lebih Hal itu diungkap oleh Tanjiro ketika dibawa para Hashira ke tempat katanya Ubu Yashiki Selaku pimpinan pemburu iblis Nezuko mendapatkan energinya dengan cara tertidur Jadi ia tidak memakan manusia ataupun meminum darahnya Nezuko memiliki kemampuan unik yang belum pernah ditunjukkan iblis lainnya Yakni Nezuko mampu merubah ukuran tubuhnya Terutama untuk mengecilkannya Dengan kemampuannya itu Ia dapat masuk ke dalam kotak yang selalu dibawa sama Tanjiro Nezuko adalah salah satu iblis yang menyayangi manusia layaknya keluarga Awalnya ia diberikan sugesti oleh Urukodaki Bahwa semua manusia adalah keluarga Dan iblis adalah musuh Sugesti itu ternyata cukup ampuh Tapi untuk Nezuko bukan hanya sekedar sugesti yang diberikan Urukodaki Melainkan karena kendaknya sendiri Hal yang mengejutkan Nezuko juga menyayangi iblis layaknya keluarganya Seperti iblis baik Tamayo dan Yushiro Hal unik lain yang dimiliki Nezuko adalah Ia mampu menggunakan teknik darah iblis Seperti 12 iblis bulan lainnya Dengan darahnya Nezuko dapat merubahnya jadi ledakan ataupun api Kemampuan darah iblis Nezuko pertama kali ditunjukkan ketika melawan Rui Iblis bulan bawah nomor 5 Saat Nezuko memutuskan melawan iblis bulan atas nomor 6 bernama Daki Meski terus menerus terpotong-potong Nezuko mampu beregenerasi dengan cepat layaknya iblis bulan atas Bahkan hal itu membuat Daki sangat terkejut Ketika bertarung melawan Daki Nezuko hilang kendali dan terlihat bertransformasi kewujud baru Ia ditampilkan memiliki satu tanduk dan tanda ornamen seperti daun di sekujur tubuhnya Berbeda dari iblis lainnya yang hanya bisa beraktifitas di kegelapan atau malam hari Nezuko bisa hidup di kedua keadaan tersebut Bahkan di bawah tarik matahari sekalipun dia tidak akan terbakar Ini adalah fenomena yang sangat unik Karena itu Nezuko adalah satu-satunya iblis yang mampu menaklukkan matahari Mengetahui ada iblis yang bisa menaklukkan matahari Muzan mulai tertarik dengan Nezuko Muzan memiliki keinginan agar bisa abadi dan hidup dalam terang maupun gelap Oleh karena itu, ia berniat untuk menangkap Nezuko dan memakannya Kemampuan darah iblis Nezuko membuat darahnya menjadi percikan api yang dapat membakar apapun Kemampuannya itu juga bisa digabungkan dengan pedang Nichirin milik Tanjiro Dengan kemampuannya itu, pedang Tanjiro akan terbakar dan mengeluarkan api Nah, itu dia 8 fakta menarik Nezuko Kamado Salah satu karakter dari anime Kimetsu no Yaiba Oke deh, segitu dulu ya video kita kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe dan klik loncengnya Biar kalau sesekai upload video baru, kalian bakal dapet notifikasinya Thank you for watching, saya Nara Terima kasih telah menonton